nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama bonsai endeso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rizikinya amin nah oke ya sahabat jadi kita punya bahan bonsai sancang ini ya yang awal mulanya pemberian dari mas nugroho ya sahabat nah untuk fotonya awalnya dulu nanti seperti ini ya dan sekarang untuk bahan ini sudah sangat sebur sekali ya alhamdulillah ya ini kemarin sebenarnya saya apa ya saya pindahkan ya awal mulanya itu agak saya buat di semi ground ini setelah kita pindah ke apa ya di hong ini ini malah layu semua ya karena akar-akar serabut yang dibawa itu sudah keputus semua ya sahabat nah ini untuk kali ini kita akan coba press ya jadi nanti ada beberapa akar yang kita press kita akan coba buat tahapan supaya akar-akar yang masih kecil itu dapat mengejar ketirtinggalan ya sahabat nah jadi seperti akar-akar di depan ini nanti akan kita press pendek dan yang paling belakang ini kita coba lihatin ya nah jadi ini nanti ada yang akan saya press ya kita akan press pendek lagi juga untuk akarnya ini keliling semua ya sahabat cuma untuk tampak depannya kita lihat enak dari sebelah sini ya nah untuk tampak depannya nanti enak seperti ini ini akan langsung kita press aja ya nah seperti biasa ya sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu di like dulu karena kenapa satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke ya sahabat ini kita lihat ya ini perlu kita press juga enggak ya sepertinya banyak yang akan kita press nanti ya kita lihat lagi aja nanti setelah kita press yang ini nah kita akan coba langsung press aja untuk yang ini ya oh ya sahabat ya mungkin ketika video ini di upload nanti sudah memasuki bulan ramadhan ya atau bulan puasa ini kalau saya banyak salah Bonsen deso mohon maaf ya sahabat dan yang muslim selamat menjalankan ibadah puasanya oke kita lanjut lagi ya ini kita potong agak sedikit panjang dulu ya sahabat Hai nah kita kita potong seperti ini dan kita langsung rapikan dulu ya biar nanti enggak dua kali kerjanya oke ini sudah cukup kita putarkan dulu dari sebelah sana ya oke ini kita rapikan dulu ya sahabat tunas-tunas yang belum perlu kita gunakan kita buangi dulu aja tidak masalah ya nah oke jadi sudah menurunkan kita seperti ini ya tinggal yang di sela sebelah sini ini kita pakai untuk cabang kedua ya sahabat karena ini kemarin memang belum ada cabangnya sama sekali ya terus kita pakai cabang yang ini karena disini dia sudah terlalu over ya ini jangan terlalu besar ya sahabat nanti harus yang lebih besar dia yang untuk tajuk utama atau di mahkotanya ini ya nah ini nanti pemecahan disini ya sahabat pemecahan disini sebagai pengisi diatasnya ini kita buang dulu selamat menikmati oke sudah kelihatan ya ini untuk ruang dimensi di belakangnya ini masih terlalu kecil ya makanya belum kita press ya sahabat belum kita kurangi oke selanjutnya kita akan langsung press yang ini aja ya oke kita agak sedikit kesini dulu ya sahabat karena ini nanti agak sedikit susah oke ini masih ada ya ini rencana saya nanti saya pakai ya sahabat untuk agak sedikit ke atas ini ya oke ini sekarang kita press yang disini nih yang paling besar ini ya biar tidak terlalu menonjol sekali ke depan ya bapak sedikit oke oke selamat menikmati 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 nah sudah ya sahabat ini kita langsung kasih plastik saja ya kita akan buka sedikit di sini supaya plastiknya nanti mengarahnya ke sini ya dan atasnya nanti kita timbun pakai kokopit jadi seperti kita mencangkok ya cuman tidak kita bungkus ini tidak harus pakai plastik tidak masalah ya sahabat kalau memang mau pakai apa ya mau pakai talang atau genteng juga bisa ya intinya cuma intinya seperti ini supaya akar ini dia larinya ke samping sini ya untuk pemecahan ke anak-anak akarnya Oke ini kita langsung kasih kokopit saja ya Nah jadi seperti ini ya sahabat tuh sudah tinggal kita timbun ya 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 oke jadi seperti ini ya sahabat oke kita langsung tutup semua pakai kokopit ya sahabat supaya kelembapan dia terjaga dan lebih enak nanti kedepannya kita apa ya kita memprogramnya ya supaya lebih cepat subur lagi nah ini paling depan juga kita akan tutup lagi dengan kokopit seperti ini dan setelah itu kita tutup dengan menggunakan genteng ya oke oke jadi seperti ini ya sahabat nah kita tutup dengan genteng seperti ini supaya bener-bener terjaga kelembapan media tanam kita karena untuk media tanam ini ini saya gunakan sangat poros sekali ya kemarin ya oke jadi seperti ini oke sudah cukup ya sudah selesai kita eksekusi nanti kedepannya kita akan update kan lagi ya sahabat nah sudah cukup oke semoga bermanfaat misalkan ada pertanyaan atau sharing-sharing nanti tulis di kolom komentar kita berbagi pengalaman ya sahabat oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati